Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin puluh kuduk pendiri. Ada sejarah dibaliknya, terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan dan menghantui? Kami mencari jawabannya. Ini gerak nih, tanganku agak, enggak ya? Gunung Puntang Gunung Puntang berada di bagian selatan kota Bandung dan hanya berjarak sekitar 30 km. Keindahan alam dan udaranya yang sejuk akan memanjakan pengunjung yang datang. Saat zaman kolonial, Gunung Puntang pernah dibangun gedung stasiun radio terbesar se-Asia Tenggara. Tepatnya dibangun pada tahun 1923. Kini bangunan bersejarah tersebut hanya tinggal puing saja. Sisa-sisa kejayaan stasiun radio yang pernah memancarkan frekuensinya hingga ke negeri Belanda tersebut telah runtuh, menyimpan kengerian di dalamnya. Kawasan Gunung Puntang dan di sekitar puing bangunan stasiun radio menjadi tempat untuk berkemah dan kegiatan para pecinta alam. Dari mereka lah cerita misteri dan keangkaran Gunung Puntang terkuat. Tempat yang kumplit ya, bisa dibilang kumplit karena pemandangannya bagus, dimininya kena, sama ya kejadian itu ya bisa sering mengalamin gitu di bendang. Area stasiun radio Malabar, tepatnya yang berada di depan bangunan radio serta kolam cinta disebut sering terjadi penampakan makhluk kasat mata. Penampakan yang sering muncul adalah perempuan berkebaya merah, makhluk-makhluk yang menyeramkan, serta suara-suara seperti derap langkah-langkah. Penampakan yang sering muncul adalah perempuan berkebaya merah, makhluk-makhluk yang menyeramkan, serta suara-suara seperti derap langkah-langkah. Di bangunan berkebaya merah, dekat kolam cinta, pas disana emang niatnya tempatnya gak yang terlalu jauh, camping lah disana. Nah pas disana, teman-teman kakak sama kakak udah pada tidur, ya kan pengalaman pertama camping disana. Gak bisa tidur, sekitar jam 1 jam 2an kebangun, mendengar suara-suara kayak baris-baris gitu, cuman bahasanya gak ngerti, cuman bahasanya gak ngerti. Setelah perbincangan dengan bahasa yang ngerti itu, ada nada marah kayaknya masih pemandanya atau ngerti siapanya. Terus ngelilingin tenda aja gitu, ngelilingin tenda sampai gak berhenti-henti, sampai akhirnya saya yang lembut emang ketidur gitu. Kisah-kisah pertemuan dengan makhluk gaib saat berkemah di kawasan Gunung Puntang dan area bekas bangunan stasiun Radio Malabar menjadi cerita yang tak pernah usai. Saya mengalami, saya camping, camping di sekitar pinggiran sungai di Puntang. Tapi agak jauh dari, ada yang namanya kolam cinta disana, agak naik lagi lah sedikit lah. Pada waktu itu, kita berempat, berempat setelah makan malam, sekitar jam 9, beres jam 10, setengah 11, kalau gak salah. Kami sedang bercanda gitu ya, udah makan itu ya biasa, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ngedenger suara baris-baris, kayak yang breg-breg-breg gitu. Sebarangnya tuh, yang diakhiri sama satu komano berbahasa Jepang. Ketika itu kita kaget dan sedikit takut. Untungnya bukan saya aja yang sendirian, yang denger, semua denger gitu. Pada waktu itu langsung kita masuk ke tenda, buru-buru gitu ya. Sekitar itu terjadi lima menitan lah, lima menitan, oh. Tapi ya cukup serem juga sih. Suara baris-baris dan rap langkah tentara sering juga terdengar. Namun cukup aneh, karena suara komandonya dalam bahasa Jepang. Lalu apakah Jepang pernah menguasai stasiun Radio Malabar dan Gunung Puntang? Kami terus mencari jawabannya. Kayak kebaya, kayak noni Belanda, rambut, tirang. Minta kita berima yang tiga tuh liat. Yang dua gak-gak liat. Kita udah gak enak, padahal udah enak. Di sana kita lari aja. Kawasan Gunung Puntang dan area bekas bangunan stasiun Radio Malabar menjadi tempat untuk berkemah dan kegiatan para pecinta alam. Beberapa pengunjung yang datang mengalami hal-hal gaib seperti melihat penampakan, mendengar suara-suara aneh, serta gangguan secara fisik. Keberadaan makhluk-makhluk gaib di area Gunung Puntang menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Namun cerita-cerita seram tidak menyerutkan langkah pengunjung untuk melakukan aktivitas menikmati keindahan kawasan. Kami mencari jawaban dari cerita yang beredar tentang keangkeran kawasan Gunung Puntang dan bekas bangunan stasiun Radio Malabar. Memasuki kawasan wisata Gunung Puntang dan stasiun Radio Malabar, kami menuju lokasi pertama, yaitu komplek perumahan pegawai stasiun Radio Malabar. Di area ini terdapat 10 bangunan rumah dinas. Namun semuanya sudah tak utuh lagi. Tak ada aktivitas makhluk gaib yang kami jumpai. Hanya puing-puing sejarah yang terserak. Kami melanjutkan perjalanan menuju kolam cinta dan bekas gedung utama stasiun Radio Malabar. Masyarakat menyebut kolam cinta karena bentuk kolam menyerupai hati. Namun jika merujuk kepada bentuk aslinya adalah segitiga. Kolam berfungsi sebagai hiasan halaman lobi gedung Radio Malabar. Lokasi kolam sering terjadi penampakan perempuan Noni Belanda yang mengenakan kebaya berwarna merah. Pada tahun 2009, temen berlima main ke sana, ke kentang, camping. Terus kita main ke atas. Di atas itu ada kolam cinta. Di situ kita lagi ngobrol, ngobrol, sampai ketawa-ketawa. Terus nggak tahu kenapa. Kita kayak ada yang dimana gitu. Pas lihat di kolam, kayak ada cewek. Tapi yang anehnya tuh si cewek pake kebaya. Kayak kebaya, kayak Noni Belanda, rambut, pirang. Dia lagi, ya, lagi ini rambut lah, rapiin rambut. Tentang kita berlima, yang tiga tuh lihat. Yang dua nggak lihat. Kita udah nggak enak. Padahal udah nggak enak. Di sana kita lari aja. Tapi yang dua nggak tahu kita lari. Sampai temen saya yang ikut lari, dia masuk ke kali. Jatuh ke kali. Sampai si kakinya tuh patah. Karena ketakutnya yang dua mah nggak tahu. Cuman abis udah beres dari situ, yang dua nanya, kenapa pada lari? Ya, kita ceritain gitu-gitu aja. Pas kita nanya sama si ibu warung, ya, emang di situ suka ada yang si Noni Belanda itu. Yang suka dulu, suka mandi di kolam cinta itu. Gedung utama yang menjadi pusat kegiatan saat stasiun radio masih berfungsi, menyiarkan informasi ke seluruh Indonesia, bahkan ke negeri Belanda. Mengacu dari foto saat gedung stasiun radio Malabar masih berfungsi, sisa bangunan yang kini masih ada dan berdiri, merupakan potongan dinding bagian lobi. Namun sayang, sisa dinding tidak menggambarkan kemegahannya. Di lokasi Gunung Puntang juga terdapat goa yang kini disebut sebagai Goa Belanda. Dahulu, goa dipakai untuk menyiksa, sehingga memunculkan cerita seram kepala tanpa badan yang sering menampakkan diri. Tepatnya di buah itu pas balokan yang ke kiri, ada suara geraman yang gak karuan gitu ya. Nah, itu siang-sian gitu ya. Ya juga penasaran ada apa. Pas saya lihat tempatnya kan sebelah mentirnya ada di situ. Lama saya lihatnya. Iya. Nah, rambutnya diikat gitu ya, rambutnya diikat. Terus kok ada apa sebenarnya ini? Kok hanya sekumat kepala orang? Berbekal cerita dan informasi warga, serta saksi mata yang kami temui, untuk mendapat gambaran yang pasti tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib yang sering menampakkan diri, kami akan melakukan penelusuran malam. Ada perempuan. Jadi disini, tadi, tadi, sekarang sih gak ada. Tadi tuh ada perempuan disini. Ini kolonya. Dan disini, dibawah sini juga banyak banget. Di kawasan stasiun radio Malabar, Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat, Kami mencari fenomena berbagai penampakan makhluk gaib yang pernah terlihat oleh warga. Saat malam beranjak, kami siap dengan berbagai peralatan untuk menelusuri kawasan stasiun radio Malabar, Gunung Puntang. Gunung Puntang terkenal dengan banyak cerita mistis. Ada beberapa lokasi seperti Goa Belanda, stasiun radio Malabar, dan juga kolam cinta yang sangat terkenal dengan cerita keangkerannya. Dan saya beserta tim akan mencoba menelusuri keangkerannya. Dalam penelusuran malam, kami ditemani Friesley, salah seorang anggota tim yang bisa berinteraksi dan melihat makhluk tak kasat mata. Penelusuran kami lakukan untuk mencari jawaban terhadap berbagai kasus penampakan dan gangguan makhluk gaib. Benarkah? Stasiun radio Malabar di Gunung Puntang angker. Seperti kisah-kisah yang pernah terjadi. Bekas rumah dinas pegawai stasiun radio kini sudah hancur. Saat kami lewat, tidak banyak makhluk gaib yang ingin berinteraksi. Kami putuskan melanjutkan perjalanan ke kolam cinta. Kolam cinta. Kini ditembuhi rumput dan tumbuhan liar. Hanya ada batas tembok yang masih berdiri. Friesley terus mencoba berkomunikasi dengan aktivitas mahluk gaib. Salah satu fokus pencairan kami adalah noni Belanda yang selalu terlihat oleh warga. Lalu siapakah dia? Jok Friesley, sekarang kita udah di lokasi. Di sepanjang perjalanan kamu liat apa aja? Jadi dari awal ya. Dari awal kita di jembatan. Di jembatan itu tadi ada kecewe nomi. Nomi Belanda. Tapi tuh mukanya cantik. Tapi bawahnya aku ga ngeliat. Jadi cuma sampe ke muka. Cuma sampe segini. Nah terus panjang perjalanan banyak juga sih kayak kunti. Terus juga kayak macan sama monyet. Tapi itu bukan asli. Jadi itu kayak siluman. Mereka kayak ngeliat kita dan ada yang nyambut dengan positif. Ada juga kayak, oh kalian nyari kita dan kalian manggil kita. Terus kalau di sekitar sini, disini tuh banyak sama jin. Jin penunggu pohon. Dan itu tuh rambutnya itu cuma ada di samping-samping aja. Disini sama disininya aja. Atasnya itu buta. Terus ada kayak tanduk. Terus juga ada perempuan. Perempuan. Jadi disini, tadi, tadi, sekarang sih ga ada. Tadi tuh ada perempuan disini. Ini kolamnya. Dan disini, di bawah sini juga banyak banget. rame soalnya mereka ngerasa ini tempat mereka karena emang kosong. Dan juga, hawa disini dan tempat disini juga mendukung untuk dijadikan kerajaan mereka. Soal keberadaan tentara tentara Belanda atau Jepang. Kalau disini, enggak. Enggak ada. Di perjalanan juga enggak ada. Ada. Cuma, enggak dinampakin di samping-samping kita atau depan. Jadi kayak, aku cuma ngedenger suaranya. Mereka tuh cepat dan dari arah hutan. Di arah hutan. Iya. Cuma kalau disini, derap kaki. Derap kaki sama kayak ada tongkat-tongkat dibunyi. Jadi, bukan cuma sepatu. Sama kayak tongkat-tongkat bunyi. Teruk, teruk, teruk. Ada yang bisa diajak diperaksi? Aku cuma. Iya. Jadi disini itu tempatnya mereka karena mereka itu merupakan dayang. Dayang. Tapi mereka enggak nyebutin siapa yang penguasa terbesar disini. Dan aku tanya tadi apakah yang disitu? Tapi dia enggak. Dan ada yang cantik. Ada juga mukanya. banyak mukanya yang hancur. Ada juga yang berbentuknya udah tengkorak, udah tulang. Itu banyak banget perempuan disini. Mungkin juga karena emang ini lembab juga. Berbagai penampakan sosok yang menyeramkan terlihat oleh Frisley. Sebagian mencoba mengusik kami. Iya. Iya. di sini tuh jadi kayak ada segitiga. Ya model segitiga. Tapi itu kerajaan untuk si rumah. Dalam penusuran malam kami mencari sosok-sosok mahluk gaib yang sering mengganggu warga yang datang berkunjung di kawasan Kemah Stasiun Radio Malabar Kunung Puntang. Setelah melakukan penusuran di kolam cinta, kami akan melakukan penusuran di bekas gedung utama Stasiun Radio. di sini, itu ada antara Belanda. Jadi, kayak mereka lagi baris-baris. Di sini? Enggak, enggak di sini. Ada di situ. Itu udah lewat ke sana. Jadi kayak masuk ke tempat itu. Masuk ke arah sana deh. Oke. Nah, tapi enggak ada badannya. Jadi cuma kayak kaki. Oh, kayak kaki aja yang luar? Iya. Dan ternyata yang bunyi, aku bilang kayak tadi bunyi tongkat, itu bukan tongkat. Apa? Itu jadi kayak sepatunya itu kayak ada rantai-rantainya. Dan itu jadi bunyinya kenceng banget. Terus juga yang tadi mungkin dimaksud kerajaan, itu di sini itu jadi kayak ada segitiga. Kayak muda segitiga. Tapi itu kerajaan untuk siluman. Oh, bukan kerajaan ini ya? Iya. Di stasiun malabarnya atau bukan? Enggak. Sini ini. Dan di sini juga ramahnya bukan dari pre-bunyi. Jadi emang Belanda, terus juga banyak juga siluman macan. Itu cuma kayak bunyi auman, auman, auman terus. Nah, kenapa mesti banyak, kenapa banyak Belanda apa emang dulu disininya banyak korban Belanda? Atau apa? Kalaupun ada korban Belanda, itu bukan karena pembunuhan atau sesuatu yang disiksa. Tapi karena mungkin penyakit dari haula, alamiah. Soalnya juga enggak ada yang muka serem, enggak ada yang berdarah-darah dari yang noni atau dari Belandanya itu. Aku coba untuk interaksi sama yang ada di sini. Jadi dari yang aku dapetin informasi dari maluk yang ada di sini, di sana itu ada tempatnya mereka. Dia enggak bilang kalau ada kerajaan atau apa, tapi ada tempatnya mereka itu di dalam air. Jadi tempatnya mereka, ada tempat energinya positif, itu di dalam air, dan ada di samping air itu, itu tempat yang sering nunjukin itu cowok yang aku bilang tinggi. Jadi yang kayak raksasa itu. Aku mau coba untuk pinta Klaudia untuk interaksi sama cewek. Yang itu? Iya, enggak cuma untuk merasakan. Kerasakan aja? Iya. Coba. Di, di sana kita kasih. Cuma majuan aja kok. Cuma majuan aja kok. sekarang, si cewek itu lagi ngedeket, dan sekarang, penggambi. Kakak lagi megang bagian muka dan sampai bau. Apa yang? Kakak rasanya. Kanan dia gerak. Ini gerak nih. tanganku agak enggak ya? Ehm, menarik. Isi tanganku agak gerak kendirian. Apa yang rasanya? Ehm, dingin. Terus, agak berat sih. karena sosok si cewek ini lagi megang tangan ke kau, dia udah narik. Jadi kayak tadi gerakan. Ini enak gerak? Agak kayak karena tertarik. Ehm. Ehm. Jadi si cewek itu, Mami itu, dari tadi juga kan aku coba untuk interaksi atau dia itu marah ke siapa atau gimana. Dia bauannya itu melihat ke Claudia dan tarik-tarik. Jadi aku coba direksi ke tinggal bakal. Tapi dia marah sama Tunggu? Mungkin? Kemungkinan. Iya, karena aku juga enggak ngerti dari apa yang dia omongin. Jadi enggak jelas juga kalau menurutnya itu obek. Kita lanjutin ke dua ya. Yang di bawah ya. Bangunan utama stasiun Radio Malabar kini hanya tinggal sisa dinding yang sudah rapuh. Sejarah kemegahannya terkubur. Namun keberadaan makhluk gaib tak bisa kami lihat secara kasat mata. Hanya Frisley yang indigo yang bisa berkomunikasi. Kami pun melanjutkan penelusuran ke tempat makhluk gaib tanpa kepala yang ada di Goa Belanda. yang tadi ada suara ketawa perempuan ada yang dengar dengar dari sebelah sana iya jadi ini juga kan ada suara kalau lawan terus tadi juga ada suara ketawa perempuan interaksi dengan makhluk gaib di sekitar kolam cinta belum memuaskan tapi fenomena gaib yang kami rasakan sangat besar agak berat malam semakin larut Goa Belanda tempat penelusuran kami selanjutnya kesaksian warga menyebutkan sering terjadi penampakan tubuh tanpa kepala Udah Frisley sekarang kita udah ada di depan Goa Belanda nah Goa Belanda itu dulunya sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat mesin-mesin komunikasi gitu yaudah kita masuk yuk langsung selamat menikmati jadi disini tuh lebih yang penguasa besar penguasa besar kayak ada yang disini juga ada yang duduk itu kayak luni Belanda tapi rambutnya itu udah putih jadi kayak dan-dan-dan tapi mukanya bukan buka Indonesia dan diam aja terus juga di belakang sana ada yang besar banget itu besar banget itu aura yang jujur itu negatif oke Kiri-kirinya itu, jadi disininya itu kayak ada luka sabitan gitu disini, terus matanya itu merah, merah, terus hitam-hitam gitu tinggi-tinggi banget. Kamu bisa lama itu dia siapa? Kalaupun desain teraksi, dia itu Belanda, jadi kalau ngumpul kayak biasanya itu susah. Bahasanya beda? Iya, bahasanya beda, terus juga tadi sempat ada kakek-kakek gitu, dia itu auranya negatif walaupun dia kakek-kakek, dan dia dari peribun nih, dan suaranya dia itu kalau memang dia nunjukin keberadaan dia itu suara kayak gitu, dan dia kayak inolak kalau ada manusia yang datang, karena dia keras ini tempat yang dikuasai dengan mereka, dan kalau ada manusia yang datang, walaupun gak lapa-ngapain itu, mereka ngerasa keganggu. Kalau ada manusia yang datang, ini kan kayak, apa ya, kayak tembok gitu, kayak ruangan kecil gitu, kalau yang kamu bisa duit itu kayak ini tuh bulunya ruangan apa sih, kira-kira juga. Ini tuh kayak tempat yang dipakai untuk tempat yang mungkin mesin-mesin itu lebih banyak di sini, tapi yang menaunnya itu tuh kayak jidim dan yang jidimnya kayak udah terpuruk gitu. Terus dia susah lagi menjadi, sampe ikan, kalau dia... Dia kenapa sedih hidup? Iya, dan dia tuh udah curti. Sedihnya dia kenapa sih? Aku juga gak ngerti sih, dan dia juga gak ngomong pake bahasa, tapi dia cukup kayak dari rambut bukanya, terus dari cara dia duduk di belakangnya, dengan cara yang dia emang kayak terpuruk. Gua Belanda panjangnya mencapai 200 meter, darah lembab dan bau kotoran kelelawar menyeruak. Menurut Frisley, kedatangan kami mengusik penuh bukain. Ini kalau ke sini, makin mengecil, dan mengecek sih. Ada air-air, iya, dari yang langsung. Terus ini, ini kan dari kawasan, kan? Bukan di belakang, pasukan di sana, ya, duduk-duduk ke arah sini. Ya, jadi posisi maluk itu sendiri itu ada di sini. Dan kalau kita deketin itu, ini tuh baru sebagian dari kakinya. Jadi, ini tuh kan kalau tadi tuh kepalanya ada di bawah gitu kan, matanya tuh bener-bener nyurut. Kalau suaranya tuh juga sebagian kakinya. Dan yang tadi juga ada suara ketawa perempuan, ada yang mendengar. Dengar? Iya, sudah dengar. Tadi sebelah sana? Iya. Jadi, ini juga kan ada suara kalau melawan. Terus tadi juga ada suara ketawa perempuan, dan komer laman juga. Jadi, di sini mungkin lebih berasa ke aura negatif sendiri ya, karena dari mulai ini, Baunya juga ada berbeda sih? Bau, ada bau. Ya, mungkin dia bau di sana, bau ke orang-orang, ke orang-orang, ke orang-orang, ke orang-orang, ke orang-orang, ke orang-orang. Yang bisa aku simpulin tentang makhluk ini. Jadi, yang dia ini, mulai ada di sini. Dari awal pembuatan gua ini. Karena, tadipun ada makhluk. Maksudnya sama-sama, bukan beribu ini. Lewatin dia tuh, kayak yang kayak takut. Jadi, dia itu kayak nunjukin kalau emang saya loh, yang ada di sini dan dari. Ya, mungkin dia juga ngerasa, karena kita ngebahas dari mereka. Kalau untuk selebihnya sih, di sini banyak atau di sini aura negatifnya lebih berasa, karena dari kondisi tempat juga sangat-sangat mendukung untuk mereka tinggal di sini. Keberadaan kepala tanpa badan di Gua Belanda tidak terlihat oleh Frisley yang indigo. Namun, aktivitas makhluk tak kasat mata dirasakan oleh seluruh anggota tim. Penampakan makhluk gaib tubuh tanpa kepala bisa jadi mitos. Atau rasa takut yang berlebih saat memasuki Gua Belanda. Hingga memunculkan berbagai macam halusinasi. Kami mendatangi sesepuh kampung Cimau yang tahu banyak tentang stasiun radio Malabar Kunung Puntang. Kalau dulu mah memang rame itu deh, karena menurut cerita orang tua sampai sekarang juga dirancang pada tahun 18 menjadi radio Malabar itu tahun 20-an. Ya, kebetulan orang-orangnya banyak dari mana-mana kerjanya di sana. Ada orang Madura, tukang lebur besi. Di sana itu banyak di bawah 10, gedungnya di atas 10 yang sekarang besi ada puing-puingnya. Oh, yang bangun-bangun dekat warung itu? Iya, dan di atas ada itu untuk turbin pengatur listrik itu pada salam cinta itu. Saat pendudukan Belanda di tanah air, stasiun radio Malabar Gunung Puntang berfungsi untuk memancarkan berita untuk kepentingan Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api meluluh lantakan semua yang ada, yang tersisa hanya puing-puing dan dinding usang. Wirayah Gunung Puntang kini berfungsi sebagai hutan produksi dan obyek wisata alam. 1974 itu mulai ditanami pohon pinas. Nah, dari situ mulai tubuh-tubuh pinas pernah disadap juga, sadapan, sadapan getah pinas. Tahun 1984 itu mulai dioperasikan untuk kawasan wisata. Kebanyakan di sini khususnya wisata alam bergerak ke minat khusus yaitu perkemahan. Puntang dengan segala keindahan dan kesejukan udaranya, telah menarik ribuan pengunjung datang. Sejarah dan kisah yang pernah terjadi terpendam bersama keruntuhan bangunannya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton